selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati meski kampung adat ini kan meski kampung adat di Indonesia ini terletak di Nusa Tenggara Timur nenek moyang Wayrebo justru berasal dari Minangkabau Sumatera Barat yang dikenal dengan sebutan Empomaro kemudian Empomaro bersama kerabat lain berlabuh di Flores dan menetap di Wayrebo beberapa hal yang membuat kampung Wayrebo unik dan patuk untuk dikunjungi adalah iklimnya yang sejuk karena berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut memiliki rumah adat berbentuk kerucut yang unik dan selalu berjumlah tetap yakni ada 7 menyajikan kebudayaan lokal dan didukung dengan pesona alam yang memukau warga kampung yang ramah dan telah bertahan selama 19 generasi tidak heran jika keunikan kampung adat ini berhasil menarik wisatawan lokal maupun internasional nomor 3 3 desa adat suku badui di pulau Jawa juga ada salah satu desa adat di Indonesia yang tidak kalah terkenal yaitu desa adat suku badui di Banten suku badui sendiri terbagi menjadi kelompok yaitu badui dalam badui luar untuk mengunjungi desa badui dalam pengunjung perlu berjalan kaki sekitar 5 jam dengan medan yang sedikit menanjak orang kenekes atau masyarakat suku badui juga sangat memegang penuh kepercayaan leluhurnya oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mengunjungi desa adat Indonesia yang satu ini seperti dilarang memotret dilarang mengambil hasil alam tanpa izin dilarang menggunakan sabun sampo maupun pasta gigi kalau kamu berwisata ke desa adat di Indonesia yang satu ini selalu pastikan untuk menaati aturan-aturan tersebut untuk menghormati penduduk setempat ya 4. Desa Adat Sijunjung Sumatera Barat kalau kamu tertarik untuk mempelajari budaya Sumatera Barat maka mengunjungi desa adat Sijunjung bisa menjadi pilihan tepat letak kampung adat di Indonesia yang satu ini berada sekitar 120 km dari pusat kota Padang desa adat Sijunjung dihuni oleh 6 suku yang berbeda meski begitu 6 suku ini memiliki rumah adat yang serupa di kawasan perkampungan adat ini terdapat 76 rumah dengan bangunan khas adat Minangkabau uniknya jumlah rumah di desa adat ini selalu sama seolah-olah kawasan ini tidak mengenal pertumbuhan ekonomi bahkan angka tersebut terus bertahan dari tahun 1950-an hingga sekarang 5. Desa Sade Lombok kurang lengkap rasanya berkunjung ke pulau Lombok tanpa berwisata ke desa adat Sade meski lokasi desa adat di Indonesia yang satu ini terletak di pinggir jalan raya dan telah tersentuh teknologi modern masyarakatnya masih mempertahankan budaya leluhur loh salah satu budayanya yang dipertahankan ialah kegiatan menculik pengantin wanita sebelum pernikahan perempuan di desa ini baru bisa menikah dan dianggap dewasa ketika ia berhasil menenun kainnya sendiri rumah-rumah di desa ada di Indonesia yang satu ini terlihat sederhana dengan atap daun kering begitu memasuki rumahnya kamu pasti akan terkejut saat mengetahui bagian lantai rumah dibangun menggunakan kotoran sapi 6. Desa Kete Susu Sulawesi Selatan desa ada di Indonesia selanjutnya ini terletak di tanah Toraja dan menyimpan peninggalan nenek moyang yang telah ada sejak 500 tahun lalu kalau kamu ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kebudayaan Toraja desa Kete Kesu wajib masuk ke dalam daftar wisata desa adat yang dikunjungi berbeda dengan prosesi yang biasa kamu temui jenazah di desa adat Indonesia ini diletakkan di sebuah pemakaman yang berbentuk goa batu pemakaman tradisional ini dipenuhi dengan tulang belulang dari warga-warga yang telah meninggal lengkap dengan peti mati yang diukir selain itu pesona desa adat di Indonesia ini bisa terlihat dari rumah para warganya yang disebut dengan tongkonan atap rumah ini berbentuk panjang menyerupai perahu dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan status pemilik rumah semakin banyak tanduk kerbau dipasang berarti semakin tinggi pula status sosial pemilik rumah tersebut sebab kerbau di kawasan tersebut memiliki harga yang sangat mahal dan dipercaya sebagai hewan yang sakral 7. Desa Wisata Setulang Kalimantan Utara Desa adat di Indonesia ini adalah salah satu hidden game yang bisa kamu nikmati pesonanya di Indonesia berada di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara Kampung ini memiliki bentang alam yang memukau mulai dari hutan desa tanah ulen hingga air terjun dan sungai yang terletak di sekitar desa Keunikan yang terlihat di dalam kawasan desa adat Indonesia yang satu ini ialah balai pertemuannya sering digunakan untuk gelar acara kesenian Balai tersebut memiliki motif yang terlihat sangat rumit Ada unsur ranting daun hingga hewan yang dirangkai dalam satu kesatuan yang indah Sepulang dari desa adat di Indonesia yang satu ini kamu pasti akan belajar banyak hal Mulai dari tradisi setempat yang sangat menghormati alam keramahan dan kebiaksanaan masyarakatnya dan dibungkus dengan kenangan akan pesona alamnya yang indah 8 Kampung Tablanusu Papua Kalau biasanya kampung nelayan terletak di pesisir pantai berpasir kampung Tablanusu justru berbeda Masyarakat di kawasan ini tinggal di wilayah yang didominasi oleh batu koral berwarna hitam Batu koral yang diinjak ini menimbulkan suara yang khas dan menyerupai siak tangis Itu sebabnya kawasan desa ada di Indonesia yang satu ini sering disebut dengan kampung batu menangis Selain itu batu-batu koral ini juga dapat digunakan untuk fidget refleksi alami kamu bisa memancing berenang dan menikmati pesona pantai kampung Tablanusu yang indah cocok untuk kamu yang senang dengan suasana laut yang eksotis 9. Desa Truyan Bali Desa ada di Indonesia yang terletak di kecematan Kintamani ini sudah sangat mendunia karena kemistisannya sebab desa Terunyan atau Truyan memiliki tradisi pemakaman yang unik Di desa adat Indonesia yang satu ini jenazah bukan dikuburkan melainkan diletakkan di bawah pohon tarumean hingga menyatu dengan tanah Bukannya menimbulkan bau busuk jenazah yang diletakkan di atas tanah ini justru menimbulkan bau yang harum Bau yang harum ini dipercaya berasal dari pohon tarumean yang juga dapat menyerap bau busuk dari mayat pohon ini juga lah yang diakini sebagai asal-usul nama Terunyan dibalik prosesi pemakaman yang mistis desa Terunyan juga memiliki pemandangan alam yang begitu indah loh siapapun pasti terpikat dengan pesona Danau Batur yang dekat dengan desa adat di Indonesia yang satu ini Number 10 Desa Adat Praijing Berlokasi di Pulau Sumba untukmu yang tengah berlibur ke Sumba sempatkan dirimu mampir ke perkampungan adat di Indonesia yang satu ini Desa adat Praijing merupakan kawasan perkampungan dimana nilai-nilai luhur dari nenek moyang masih dipegang erat oleh para penduduknya Selain bisa mengenal dan melihat lebih dekat kebudayaan lokal daya tarik lain dari desa adat di Indonesia yang satu ini adalah keindahan arsitektur tradisional yang masih menyatu dengan alam di kawasan ini Nah itu tadi 10 wisata desa adat di Indonesia yang paling unik Kamu tertarik untuk mengunjungi desa yang mana nih ketikkan di kolom komentar ya dan jangan lupa like subscribe dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu kemudian 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 Terima kasih telah menonton